Obito Uchiha Obito memiliki 4 kekegenkai yang ada di tubuhnya Tiga diantaranya adalah kekuatan mata Sedangkan satunya elemen alam gabungan Dia punya mata saringan, mengenkyu saringan, dan trinegan Yang mana merupakan kekegenkai Selain itu, dia juga bisa menggunakan elemen kayu makuton Setelah menggunakan sel hasirama Pada dasarnya, ketika menjadi dinculiki dari ekor sepuluh Obito bisa menggunakan semua elemen alam Tidak hanya itu, dia juga bisa menggunakan ripuro-sengjutsu di dalam mode ini Obito punya 2 kepribadian ketika menjadi akatsuki Pertama adalah sifat aslinya yang sadis Kedua adalah sifat Tobi yang konyol, bodoh, dan usir Sifat Tobi bukan berasal dari Obito Melainkan sifat dari Jetsu Spiral yang memang salah satu patternnya sejak kecil Topeng Tobi sendiri dibuat berdasarkan wajah Jetsu Spiral Efek dari penggunaan kekuatan mangyengcusa ringan adalah rabun hingga kebutaan Meskipun begitu, Obito selalu menggunakan kamui tapi matanya tidak pernah buta Belum ada jawaban resminya tapi kemungkinan karena kemampuan regenerasi dari sel hasirama yang membuat matanya selalu sehat Mungkin masih di bawah Itachi, namun Obito adalah salah satu pengguna genjutsu terbaik Pembuktiannya adalah saat penyerangan Kurama di Konoha ketika Naruto lahir Di situ, Obito sendiri yang mampu memasukkan Kurama ke dalam genjutsu dan mengendalikannya untuk menghancurkan Konoha Sama seperti yang dilakukan Madara dulu Selain itu, dia memasukkan Yagura si Mijukage dalam genjutsu untuk turun waktu yang sangat lama Dari tiga orang yang menggunakan Gudodama di peran dunia ninja keempat, Obito adalah salah satu yang paling ahli dibandingkan Madara dan Naruto Obito mampu membuat berbagai pariasis senjata Rikudo dengan Gudodama ini Meskipun ahli menggunakannya, namun kekuatan pengendaliannya memang tak sehebat Naruto maupun Madara Terima kasih telah menonton!